Intro Tribunal Sepakar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD mengkritik KPK buntut penanganan dugaan gratifikasi Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan hal itu bermula dari dugaan bahwa KPK batal memanggil Kaisang karena ia bukan pejabat pemerintahan. Dengan tegas, Mahfud mengatakan bahwa KPK perlu dikoreksi. Mahfud bahkan mengungkit kasus pejabat Eselon III Kementerian Keuangan Rafael Alun dalam kasus Kaisang. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD. Pada Jumat 6 September 2024 kemarin, menurut Mahfud, masyarakat tidak bisa memaksa KPK untuk memanggil Kaisang sebab pemanggilan itu hanya bergantung pada itikat KPK. Mahfud pun menekankan bahwa KPK perlu dikoreksi dalam dua hal jika batalnya pemanggilan itu karena Kaisang bukan bagian dari pejabat pemerintah. Pertama, Mahfud menilai bahwa alasan tersebut ahistorik. Terlebih, kini banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa seperti kasus Rafael Alun Trisambodo. Yang mana Rafael Alun kini mendekam di penjara karena ketahuan korupsi setelah anaknya yang hedon dan flexing kemewahan ditangkap. Kemudian yang kedua, jika bukan bagian dari pejabat itu dipakai untuk alasan, maka kedepannya setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan anak dan keluarganya. Diketahui sebelumnya, dugaan gratifikasi Kaisang ini mencuat setelah kepergok ke Amerika Serikat dengan istrinya Erina Gudono menggunakan jet pribadi. Namun KPK dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kaharman, mengatakan bahwa Kaisang tidak bisa diperiksa karena bukan pejabat pemerintah yang tidak terikat aturan terkait dengan penyelenggaraan negara. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur.